Halo semuanya balik lagi di meja kantor dan kali ini kita bakal bahas lagi one out season kedua chapter 153 tapi untuk teman-teman yang belum subscribe monggo di subscribe terlebih tidak hulu Oke chapter kali ini berjudul cleaver scheme atau skema cerdas di awal chapter kita diperlihatkan Amami yang berhasil memukul lemparan lambat dengan putaran tinggi para pemain yang melihat itu pun sangat terkejut karena Amami berhasil memukul lemparan itu dengan metode yang diajarkan oleh Takami tapi Broklin yang melihat itu masih tidak percaya karena itu hanya satu kali pukulan dan menganggap itu hanya kebetulan jadi untuk membuktikannya Takami meminta Amami untuk memukul 20 kali dari lemparan itu Takami pun mengingatkan Amami kembali kalau mesin ini akan melempar secara atak antara kecepatan lambat dan cepat dikombinasikan dengan putaran tinggi dan rendah Amami pun paham dengan perkataan Takami itu para pemain yang memperhatikan Amami itu masih tidak percaya kalau Amami bisa memukul lemparan itu dengan sangat mudah dan menganggap semua itu hanya sebuah kebetulan tapi semua itu adalah kebenaran hanya satu hal yang perlu diubah pukul lemparan itu dari posisi ban lalu berubah menjadi posisi memukul dengan kata lain itu adalah Buster setelah itu terlihat Amami yang sudah dalam posisi ban bersiap untuk memukul lalu bola dari mesin itu pun dilesatkan Amami yang sangat fokus itu tiba-tiba mengubah posisinya dalam bentuk memukul dan dia berhasil memukul lemparan itu para pemain pun sangat terkejut karena Amami bisa memukul lemparan itu lagi lalu mesin yang masih berjalan itu terus mengeluarkan bola sebanyak 20 kali dimana terlihat Amami yang berhasil terus-terusan memukul lemparan itu Takami pun bertanya kepada Amami bagaimana pendapatnya tentang itu lalu Amami pun berkata kalau dengan mengubah posisi dari ban ke posisi memukul itu membuat kita lebih mudah untuk menentukan jenis lemparan itu dengan tepat dengan cara itu Amami berhasil memukul 17 lemparan dari 20 lemparan dan dengan begitu Amami berhasil menyelesaikan latihannya lalu Broklin pun bertanya kepada Takami bagaimana bisa memukul lemparan Tokuchi itu hanya dengan Buster atau memukul dari posisi ban berubah ke posisi memukul Takami pun menjelaskan sebelumnya kau pasti berpikir kalau Buster itu digunakan untuk menipu lawan dalam pertandingan kan tapi sebenarnya ada dua manfaat secara sisi teknis dari Buster itu sendiri pertama itu bisa mengidentifikasi bola dengan kedua mata kita sekarang kalian semua sudah bisa menangkap lemparan itu dengan mudah kan itu karena kalian melihat bola itu dengan kedua mata kalian sepanjang waktu seseorang itu menilai jarak menggunakan kedua matanya jadi jika kita ingin menentukan jenis lemparan apa itu dari titik terjauh posisi ban yang menghadap ke pitcher lebih menguntungkan daripada posisi memukul biasa dan keuntungan lainnya adalah kalian tidak melakukan gerakan yang sia-sia dalam pukulanmu lalu Brooklyn berkata bukannya malah lebih banyak memakan gerakan ya dari perpindahan ban ke posisi memukul itu benar jawab Takami tentang menggerakkan tangan ke belakang memang memerlukan banyak gerakan tapi dengan asumsi kalau dengan gerakan itu memakan waktu bahkan jika kau secara tidak sadar itu memperpendek antara titik gerakan dengan kata lain itu mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk melakukan pukulan ban dan karena itu membutuhkan sedikit waktu untuk mengayunkan tongkat saat ban itu bisa digunakan untuk mengidentifikasi jenis lemparan apa itu setelah itu kita uji ingin mencoba juga untuk memukul lemparan itu dengan metode yang diajarkan oleh Takami setelah lemparan itu dilesatkan kita uji pun bersiap-siap untuk memukul dan dia pun berhasil memukul bola itu dengan mudah semua orang pun terkejut dengan pukulan kita uji itu setelah itu para pemain lainnya pun mencoba untuk memukul lemparan itu dan hasilnya semua orang berhasil memukul lemparan itu karena memukul dengan bastar itu setiap orang mengalami kenaikan dalam persentase pukulannya tapi itu hanya meningkatkan persentase memukul sekitar 10% dan masih jauh untuk bisa mencapai level Takami pada akhirnya pemain yang berhasil membuat persentase memukul lebih dari 50% setelah dua hari latihan adalah Takami Amami dan kita uji hanya mereka bertiga yang menonjol daripada yang lain setelah latihan itu Takami bertemu kembali dengan pelatih dimana Takami berkata kepada pelatih kalau hanya ada tiga orang yang lebih dari yang lain dan semua orang meningkatkan persentasenya tapi setidaknya aku butuh satu orang lagi Takami menginginkan satu orang lagi yang bisa mendapatkan persentase memukul lebih dari 50% bahkan jika kita mendapatkan persentase 50% pukulan itu dari mesin secara aktual di lapangan kemungkinan kita sukses memukul di pertandingan sesungguhnya adalah 25% dengan tiga orang yang bisa memukul lebih dari 50% itu tidaklah cukup lalu si pelatih itu berkata kepada Takami Hah betapa serakahnya kau alasan kenapa tidak ada orang yang mencapai levelmu selain Amami dan kita uji adalah karena keperibadian mereka sebagai pemukul Amami dan kita uji yang berubah seperti itu karena mereka mempunyai sense yang kuat dalam baseball jika dibandingkan dengan dua pemain asing kita mereka tidak seperti itu Thomas adalah tipe yang membaca bola dan Brooklyn adalah tipe yang pukul semua lemparan yang datang itulah kenapa Thomas dan Brooklyn memerlukan waktu yang lebih untuk bisa mencapai persentase itu tapi hasilnya akan terlihat bahkan saat latihan nanti ada 11 orang itu adalah jumlah pemain yang akan bertanding di pertandingan Lycons melawan Mariners kita tidak punya banyak waktu untuk mempersiapkan semua itu setelah itu tiba-tiba seseorang pemain masuk dalam ruangan dan berteriak kepada pelatih dengan berkata kalau dalam konferensi pers yang diadakan oleh Tokuchi dia mengumumkan selama pertandingan pertama dari tiga pertandingan Tokuchi bilang kalau dia akan bermain sebagai starting pitcher Takami yang mendengar itu langsung berkata kalau Mariners akan membungkamnya dalam pertandingan itu setelah itu pertandingan pertama antara dua tim teratas liga yaitu Lycons melawan Mariners pun akan segera dimulai dan yang akan menjadi starter pitcher dari Lycons adalah pemilik klub itu sendiri yaitu Tokuchi Towa di sisi lain Mariners melakukan pergantian urutan pemukul dimana Kitauji yang biasanya menjadi pemukul pertama sekarang berubah menjadi pemukul ketiga dengan Thomas sebagai pemukul nomor dua dan yang menjadi pemukul pertama Mariners adalah Yamakawa orang yang belum pernah sama sekali menjadi pemukul pertama dan apakah bisa dengan perombokan dan besar-besaran Mariners itu melawan Tokuchi ya kita lihat saja nanti setelah itu semua orang pun terkejut karena melihat Yamakawa menggunakan posisi ban untuk memukul Tokuchi pun bertanya-tanya sebenarnya apa rencana mereka itu lalu Takami yang dibangku cadangan pun tertawa kecil dan berkata dengan pemukul mariner sehari ini kau tidak akan bisa menghadapi kami dengan cara yang normal Tokuchi chapter 153 pun selesai dan inilah review dari one out season kedua chapter 153 untuk teman-teman yang belum subscribe monggo di subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa di like dan share videonya terima kasih sudah menonton dan